Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribunur, si mana pun berada, kembali bersama Cipta Permana Wartawan Tribun Jabar. Kali ini saya berada di tempat depan Masjid Raya Al-Jabar, di mana saat ini merupakan hari pertama penutupan Masjid Raya Al-Jabar hingga 2 pekan ke depan hingga 13 Maret 2023. Meski sudah disampaikan bahwa Masjid Raya Al-Jabar ini ditutup sementara waktu di media sosial, khususnya Instagram Al-Jabar, namun para pengunjung justru semakin ramai datang menjadi Al-Jabar dari berbagai wilayah. Bahkan kita lihat ya, penutup jalan atau barier sudah dipasang oleh petugas keamanan untuk sebagai tanda bahwa Masjid Raya Al-Jabar ditutup sementara waktu. Selain itu juga kita lihat ada beberapa petugas dari pebinsa yang menjaga atau mengimbau bahwa Masjid Raya Al-Jabar hari ini, mulai hari ini ditutup sementara waktu hingga 2 pekan ke depan. Nah ini kita lihat ya, penampakan dari Masjid Raya Al-Jabar yang telah ditutup sementara waktu. Dan ini harus selalu lintas di jalan Cimincerang yang biasanya pada pukul segini itu masih macet. Masih macet ya, penutupan Masjid Raya Al-Jabar juga membuat para pengunjung atau wisatawan berpaksa berfoto atau selfie. Ijin Di pinggir jalan ya, seperti ini. Ini gue tadi beberapa... Yang tadi. Sebelumnya, berdasarkan informasi bahwa Masjid Raya Al-Jabar ini ditutup selama 2 pekan dikarenakan sebagai persiapan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan sehingga upaya pembersihan sampah dan lain sebagainya. Nah, seperti ini tumpuan-tumpuan sampah. Ini... Ini baru sudah dibersihkan ya, sehingga halaman Masjid Raya Al-Jabar kan tampak lebih bersih dari biasanya. Ya, selain itu juga selain sampah, juga para peragangan kelima juga garang emang. Sudah tidak ada ya di area Al-Jabar yang biasanya peragangan kelima cukup menjamur di sisi... Di sisi... Sisi Mesir Al-Jabar. Kita coba terus berjalan. Sial lagi, bagi Anda yang baru bergabung, Tribuners, bahwa saat ini tampak dalam bayar Anda situasi terkini dari hari pertama ketutupan Masjid Raya Al-Jabar di Kelurahan Cimisrang, Kota Bandung. Mulai hari ini, tanggal 27 Februari hingga 13 Maret mendatang. Penutupan sementara ini dilakukan sebagai upaya kegiatan bersih-bersih di Masjid Raya Al-Jabar jelang. Menyambut bulan Sucur Ramadan. Yang sesaat lagi, akan kita laksanakan. Ya, dampak penutupan Masjid Raya Al-Jabar ini membuat jalan timin cerang yang biasanya setiap hari padat oleh arus lintas kendaraan. Hari ini kita lihat bersama, cukup lengang ya. Masjid Raya Al-Jabar lintas sancar, tidak ada keberatan berarti. Imbauan terus diberikan oleh petugas bagi para pengunjung yang terlanyur hadir untuk menikmati kemenggahan dari Masjid Raya Al-Jabar yang pada hari ini mulai dilakukan penutupan sementara hingga 13 Maret mendatang. Sekali lagi, kami mengingatkan dan mengimbau bahwa Masjid Raya Al-Jabar mulai hari ini, Senin 27 Februari hingga Senin tanggal 13 Maret mendatang dilakukan penutupan sementara selama dua pekan. Hal ini dilakukan sebagai upaya persiapan menyambut datangnya bulan Sucur Ramadan sehingga aktivitas yang melakukan oleh petugas di Masjid Raya Al-Jabar hanya kegiatan bersih-bersih dan mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Sucur Ramadan. Itu saja mungkin yang bisa kami bagikan dan juga bagi Anda yang datang dari luar kota yang memiliki niat untuk datang ke Masjid Raya Al-Jabar sebaiknya ditunda dulu karena selama dua pekan ke depan Masjid Raya Al-Jabar dilakukan penutupan. Sekian laporan langsung dari saya dari halaman depan Masjid Raya Al-Jabar Cipta Permanam melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!